Intro Miliarder teknologi Elon Musk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog Senin 27 November Dalam kunjungannya itu, Musk menyatakan dukungan atas upaya Israel dalam melawan Hamas Tak ada pilihan, saya pun ingin membantu, mereka yang bernyata membunuh harus dinetralisir, kata Musk Musk melanjutkan bahwa ada tantangan besar untuk menghancurkan Hamas dan itu tak mudah Netanyahu lalu merespons pernyataan Musk dan menurutnya perlu mencapai perdamaian dengan Palestina jika ingin menghancurkan Hamas Dia pun menantikan keterlibatan Musk dalam mencapai perdamaian dengan Palestina Saya harap anda ikut terlibat dan kenyataan bahwa anda datang ke sini menurut saya mencerminkan komitmen anda untuk berusaha meraih masa depan yang lebih baik Ujar Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel Selain membahas Hamas, kunjungan Musk ke Israel juga dalam rangka melawan sentimen anti-Yahudi di dunia maya Sebab sebelumnya, Musk dituduh anti-Yahudi atas komentarnya di platform X pada 15 November Komentar itu mengklaim bahwa orang Yahudi menumbuhkan kebencian terhadap orang-orang kulit putih Komunitas Yahudi telah mendorong jenis kebencian dialektis terhadap orang kulit putih yang mereka klaim ingin orang-orang berhenti gunakan untuk melawan mereka Ujar Musk Imbasnya, sejumlah merek yang mendukung Israel mulai menarik iklan secara massal dari X dalam rangkaian boycott Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!